Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemisah sebanyak 100 atlet para layang dari berbagai negara meramaikan West Java Paragliding Championship 2024 di Batu 2, Kejamatan Cik Situ, Kabupaten Sumedang. West Java Paragliding ini merupakan kali ketiga yang diselenggarakan di Jawa Barat. West Java International Paragliding Championship 2024 digelar untuk ketiga kalinya di Kabupaten Sumedang. Kejuaraan di tahun ini diikuti oleh atlet para layang dari 10 negara, yakni Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Republik Ceko, Kazakhstan, Taiwan, Thailand, Vietnam, Singapura, dan Indonesia. Salah seorang atlet dari Taiwan, Grace, mengatakan dirinya baru pertama kali mengikuti kejuaraan tersebut. Grace mengklaim tidak ada target juara, hanya sebagai ajang mencari pengalaman dan pelajaran. Sekarang, pertama kali saya datang di sini, tapi kamu pernah datang ke Bali sebelumnya? Ya. Berapa pengalaman dari Taiwan yang berkumpul di sini? Berapa pengalaman dari Taiwan yang berkumpul di sini? Saya pikir hanya dua. Dua? Ya. Tapi saya tinggal di Jepang. Oh, kamu tinggal di Jepang? Ya, saya belajar di Jepang. Ya, saya belajar di Jepang. Apa kamu ada target di turnamen ini? Target? Target, target. Oh, saya hanya ingin melihat sesuatu yang berbeda. Sementara itu, Kadis Budpora Kabupaten Semedang Nandang Suparman mengatakan, dari ratusan peserta yang mendaftar, panitia membatasi hanya seratus orang peserta saja. Selain peserta yang baru, ada juga peserta yang sudah pernah mengikuti kejuaraan pada tahun 2019 lalu. Cuma satu kategori, cross country. Cross country doang, Pak ya? Iya. Cross country dari take-off di Batu Dua dan landing di PPS. Oh, PPS Semedang. PPS Semedang. Kalau terbang misalnya, keindahannya apa sih, Pak? Kelebihannya, Pak? Kelebihannya. Di samping keju, kita akan melihat bendungan jatuh gede. Tapi informasi yang kami terima dari para atlet dan banyak atlet para greeting 2019 ikut lagi di sini. Bahkan dari sisi kapasitas jauh lebih banyak, kemarin itu sampai 147 yang mendaftar. 147 karena ini ada uang pendaftaran, makanya dikunci. Karena fasilitas kami, panitia hanya dibatasi untuk 100 orang. 100 orang gitu, meskipun ada 130 yang tetap aja, kita 100. Para peserta tersebut mengikuti perlombaan dengan kategori cross country. Diawali dari Batu Dua dan berakhir atau landing di lapangan pusat pemerintahan Sumedang. West Java International Paragliding Championship tersebut dilaksanakan selama 6 hari ke depan dengan mengambil lokasi di Batu Dua, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Diki Guntara, Bandung TV